Dana Desa atau Dana Kepenghuluan tahun 2019 di Desa Teluk Pulai, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hiliriau, direalisasikan pada pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA yang berlokasi di Jalan SMP 2, Lusun 05, RW 09, RT 01. Mustafa Husin, Datuk Penghulu atau Kepala Desa Teluk Pulai mengatakan, realisasi pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA bertujuan agar pendidikan Al-Quran di desanya untuk dapat meningkatkan ilmu pengetahuan agama Islam. Sehingga ke depannya mampu meningkatkan kualitas hafiz Al-Quran dengan mengharumkan nama baik Desa Teluk Pulai. Jadi disini ada pun yang bisa saya sampaikan dalam pengajian TPG ini, kami selaku tenaga pengajar atau pendidik anak-anak di lingkungan ini yang mana kami mengucapkan ribun terima kasih kepada pemerintah setempat, yaitu kepada Datuk Kepenghuluan dan juga perangkat yang terkait yang begitu bersusah payah untuk mengujudkan cita-cita yang mana dulunya mereka mengenang selama lebih kurang 20 tahun. Saya mendidik anak-anak yang ada di Bandar Baru ini yang bertempat di rumah kita sendiri. Dan Alhamdulillah pada tahun 2020 ini yang mana Allah memberikan merupakan suatu nikmat kepada kami semua, yaitu kepada anak-anak kami yang ada disini sehingga dapat berdiri tempat ini sebagai forum untuk pengajian. Dan juga bukan hanya mempelajari Al-Quran saja, tapi juga kita bisa membina untuk anak-anak ini akhlak dan juga tentang fardu'ain, bagaimana cara-cara beribadah. Sudah berapa lama berjudinya Taman Pendidikan Al-Sungguan berjudi? Sebulan. Satu bulan berjudi? Kira-kira di dalam tempat pengajian ini, kira-kira ada sebuah pengajian disini, apa yang saya sampaikan? Sudah lama. Apa yang bisa disampaikan selanjutnya? Saya bahagia. Mengingat desa Teluk Pulai ini dekat dengan perbatasan Sumatera Utara. Selain direalisasikan pada pembangunan fisik TPA, dana desa ini juga direalisasikan pada beberapa pembangunan yang sudah dilakukan di tahun 2019, berupa pembangunan peningkatan jalan dan juga tangkahan nelayan. Dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hiliriau, Mustar Manurung, Palapati Pinyus, mengabarkan. Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hiliriau, Terima kasih.